Mungkin pencabutan izin ini mungkin akan berpengaruh kepada kepercayaan investor terhadap sektor agritek di tanah air. Seperti apa Bapak? Sebenarnya kalau berpengaruh secara langsung itu tidak. Karena masih banyak agritek-agritek yang bagus dan masih ada beberapa, masih banyak juga penyelenggara platform yang bekerja di sektor agrikultur itu masih bagus. Dan memang kalau kita lihat kasus Tanifan juga bahwa kebanyakan dari lender itu adalah super lender. Jadi sebenarnya untuk pengaruh lender terhadap bisnis agritek sendiri ini tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Begitu Mbak. Oke baik. Dari Pak Izudin seperti apa tanggapannya? Apakah sama, sepakat, begitu bahwa tidak akan terlalu berpengaruh secara keseluruhan? Ya betul Mbak. Jadi kita harus lihat ini secara case by case. Karena memang Tanifan ini kan sudah selama recordnya tidak baik begitu. Sementara kita bisa lihat dari agritek lain tidak seperti ini. Begitu. Jadi memang kita harus melihat ini secara case by case. Dan kalau memang terjadi seperti ini di agritek atau sektor lain ya harus tidak menanjuti. Kalau tidak ya artinya ini belum mencerminkan keseluruhan industri. Karena setidaknya saat ini kan baru satu ini saja begitu. Dan yang lain saya kira masih memiliki performa yang baik. Dan artinya kali tidak sejauh ini belum terpengaruh begitu atau belum berpengaruh kepada agritek. Dan saya kira kalau lihat tren juga saya melihat tidak berpengaruh pada pemain lain di agritek. Oke baik. Tapi ketika kita melihat mungkin secara keseluruhan ya. Untuk minat dari investor ataupun juga venture capital untuk berinvestasi. Ataupun juga untuk membantu semakin bertumbuhnya sektor agritek di dalam negeri seperti apa Pak Encik. Apalagi kita ketahui juga bahwa mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini cukup challenging ya. Kondisinya utamanya juga untuk pendanaan dalam hal digital ataupun juga dalam hal teknologi. Begitu seiring dengan kita ketahui juga kenaikan suku bunga terjadi. Dan di satu sisi juga ini cukup challenging. Seperti apa Anda melihat kondisi yang ada saat ini. Kemudian juga minat dari para investor. Dan mungkin dari sisi regulasi juga ya. Apa yang perlu semakin dibenahi untuk memberikan kepercayaan lebih lanjut bagi para investor. Pak Encik. Minat dari investor masih bagus untuk demandnya. Sementara kita ketahui bahwa banyak agritek yang jalan cukup baik. Karena didukung oleh ekosistem yang baik. Jadi kalau ekosistemnya bagus itu akan semuanya jalan dengan baik. Dan kita lihat banyak agritek-agritek terutama anak-anak muda dengan startup company-nya yang cukup-cukup agresif dan cukup bagus jalannya di industri ini. Dan yang paling penting juga banyak ekosistem yang sekarang sudah mulai berkembang. Jadi pemberian kredit juga sekarang melakukan bekerjasama dengan ekosistem. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau pemberian kredit itu tidak diberikan duit ya. Nah beberapa agritek itu melakukan dengan kredit tetapi langsung diberikan bibit, obat, land clearing dan sebagainya. Tapi mereka juga menyiapkan off-taker dari hasil pertanian ini. Off-taker ini yang akan membeli dan yang akan membayar tentunya melalui petani ini membayar lunas nantinya kredit yang diambil oleh petani ini. Jadi cycle daripada ekosistem ini sangat penting. Jadi kalau ekosistemnya bagus, lancar dan semua komplis, semua prudent, maka bisnis ini tentunya akan menjadi sangat baik. Sementara kalau saya melihat regulasi daripada OJK maupun pemerintah, menurut saya saat ini cukup-cukup baik ya. Sudah cukup gitu loh menurut saya tinggal bagaimana pemain-pemain di industri ini, penyelenggara yang bisa melakukan dengan prudent, dengan komplis, tadi disebutkan oleh Mas dari IDF ini dengan good corporate governance dan sebagainya. Itu kalau dilakukan dengan baik, saya rasa di sisi ini industri ini sangat berpeluang dan sangat berprospek, sangat baik. Tapi secara angka Bapak untuk tingkat komplisnya sendiri juga dari para pelaku industri seperti apa? Apakah memang cukup baik sebetulnya Panci? Ya kalau kita lihat daripada NPL tadi disebutkan masih cukup bagus secara keseluruh untuk industri ini. Hanya memang terkena dampak tadi dengan tanifan sehingga TKB-nya agak jeblok, TKB-90 agak jeblok. Karena ada di sektor, khusus di sektor agriculture ya, pertanian ya, agak jeblok. Tapi kalau itu dikeluarkan, pasti kita akan mendapatkan angka yang cukup bagus, tidak di atas 3 persen. Oke, baik. Dari Pak Izuddin seperti apa? Tadi pertanyaan yang sama, yang seperti yang tadi ditanyakan ke Pak Ancik, begitu kondisinya seperti apa? Kemudian tadi mungkin dari sisi compliance yang perlu ditingkatkan, atau mungkin dari sisi regulasi yang perlu ditingkatkan, utamanya juga tadi ketika kita kaitkan ya dengan upaya untuk pemberian kredit yang prudens, kemudian untuk scoring sendiri, ini kan menjadi sebuah concern juga. Seperti apa sebetulnya tanggapan dari Anda, Pak Izuddin? Baik, ya. Menurut saya untuk regulasi sudah cukup juga dari OJK. Artinya, ke depannya dalam sisi monitoring, pengawasan, dan juga penegakannya yang harus terus diperkuat. Dan satu, saya ingin beri catatan khusus terkait TANIFAN ini. TANIFAN ini memang unik begitu. Dan tadi kenapa saya bilang cash by cash? Karena uniknya ini, TANIFAN ini adalah sektornya tunggal, sektor pertanian saja, di mana dalam beberapa tahun terakhir, pertanian, perikanan, selama ini memang pertanian perikanan ini sensitif begitu dengan adanya kegiatan impor. Misalnya terkait dengan pakannya, terkait dengan pupuknya. Meskipun kita tahu bahwa Indonesia itu juga masih impor gandum. Kemudian juga dalam dua tahun terakhir, gara-gara ada perang Rusia-Ukraine, ada soal impor gandum yang juga berpengaruh. Belum lagi tadi saya kebutuhkan juga terkait pandemi, itu juga salah satu penyebab awal permasalahan TANIFAN. Sehingga karena tadi, utamanya karena dia produknya single, unik, dia sektornya tunggal. Jadi sangat berasa lebih dalam buat TANIFAN. Nah yang itu, oleh karena itu tadi kepada investor, masyarakat, tadi harus lebih cermat melihat profil bisnis sebuah perusahaan. Kalau misalnya tadi dalam hal ini dia sektornya tunggal di pertanian saja, lihat tren di sektor pertanian selama ini bagaimana, apakah tidak ada kejadian yang ada di tingkat lokal, nasional, dan global terhadap sektor pertanian. Dan kalau misalnya dia tidak sektor tunggal, lalu sektor lainnya apa yang dia kemudian menjadi model bisnisnya. Nah itu semua harus dibelajari oleh investor dan juga masyarakat, agar menjadi investor dan masyarakat yang cerdas, sehingga bisa mengantisipasi kejadian seperti TANIFAN ini. Dan untuk, saya kira untuk TANIFAN ini juga harus menjadi contoh pelajaran begitu ya bagi yang lain, jadi supaya untuk meningkatkan GCG-nya, GRC-nya, sehingga yang saya lihat juga selama ini, yang ada sedangnya, agrita yang ada itu terus berupaya menjaga GCG dan GRC tadi. Jadi kita berharap dari pelaku usaha juga terus menjaga itu, dari si regulator juga terus mengawasi dengan baik, dan kalau ada kejadian yang memang bisa merugikan masyarakat, harus segera diambil tindakan yang sempai dengan prosedur yang berlaku. Oke.